Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, 5 maskapai mengajukan 122 ekstra flight selama arus mudik dan balik di Bandara Internasional Minangkabau. Sementara puncak arus mudik di Bandara Internasional Soekarno-Hatta diperkirakan terjadi 2 hari menculang lebaran. Untuk mengangkut para pemudik, pihak Angkasa Pura II Bandara Internasional Minangkabau sudah menerima 122 ekstra flight dari 5 maskapai, yaitu Garuda Indonesia, Sriwijaya Air, Batik Air, Lion Air, dan CityLink. Ekstra flight diajukan sebagai antisipasi terjadinya lonjakan penumpang yang diperkirakan meningkat 12,5 persen dari tahun lalu. Pada arus mudik tahun lalu, jumlah penumpang di Bandara Minangkabau 6.000 orang. Dengan penerbangan tambahan, jumlah penerbangan di Bandara Minangkabau perharinya 80 penerbangan. Jumlah itu meningkat dari biasanya yang hanya 66 penerbangan. Diperkirakan sampai dengan nanti akhir lebaran 2016 ini kurang lebih sekitar 12,5 persen. Jadi nanti untuk arus mudiknya diperkirakan di tanggal 2 Juli. Data dari airline di situ, tanggal 2 Juli kurang lebih penumpangnya di situ adalah sekitar 13, 16-an. Sembilan hari menjelang lebaran, peningkatan jumlah penumpang di Bandara Soekarno-Hatta belum terlalu signifikan. Diperkirakan jumlah penumpang 65 hingga 70 ribu orang untuk penerbangan domestik setiap harinya. Beberapa kota tujuan adalah Medan, Bali, Pontianak, dan Pekanbaru. Angka ini meningkat 3 persen dibanding tahun lalu. Puncak arus mudik di Bandara Soekarno-Hatta diprediksi terjadi dua hari menjelang lebaran dengan perkiraan 93 ribu penumpang. Tim Liputan Berita 1, Padang, Sumatera Barat, dan Jakarta.